Intro Beginilah kondisi warga saat berada di rumah masyarakat di mana mereka saling berebut sejumlah barang berharga yang digantung di tenda desa langkap kecamatan Burne, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Intro Para warga yang hadir baik dari kalangan anak-anak, remaja hingga orang dewasa nampak gembira meski dalam suasana saling berebut barang berharga. Intro Guna mendapatkan barang yang diinginkan, mereka bahkan menaiki tiang tenda. Intro Tak hanya kalangan pria, kalangan wanita bahkan emak-emak juga ikut berebut barang yang digantung di atas mereka. Bahkan, warga yang hadir juga berebut barang tersebut, mulai dari buah-buahan, peralatan dapur, hingga makanan ringan. Intro Yang tak kalah seru, barang sedekah yang diperbutkan berupa 1 ekor angsa, 1 ekor ayam, dan 2 ekor bebek. Hewan-hewan unggas ini sudah dikemas sedemikian rupa, lalu menjadi sasaran perebutan para bapak-bapak. Intro Aksi rebutan barang berharga ini diiringi dengan pembacaan doa dan salawat Nabi Muhammad warga mengatakan bahwa tradisi rebutan ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat bangkalan saat merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad atau bulan maulid Nabi sesuai dengan kalender hijriah. Tradisi ini digelar sebagai bentuk rasa bahagia dalam menyambut bulan maulid Nabi Muhammad, yaitu rasa sukacita atas kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah. Terkait dengan tradisi maulid Nabi ini seperti apa? Ini kebiasaan di Kampung Agung, Desa Langkap, Kejamatan Bunda Kabupaten Bangkalan. Kami itu sebagai wakil keluarga Kampung Agung. Ini harus tiap tahun mengadakan peringatan Nabi Muhammad S.A.W. Dengan ada gantungan istilahnya, ada sebagian ada angsa, ada mento, ada ayah, lagi ada beratang dapur dan permainan lainnya. Burung sebagian, buruk putut. Burung putut sudah berapa, Pak? Ada 4 ekor kalau, Pak. Ini memang tradisi, Pak, ya? Oh, ini memang tradisi. Mudah-mudahan tahun depan itu lebih mariah lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!